Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya mungkin kalian masih punya bayangan ya terkasih waktu 2 menit nanti kalau ada yang bisa saya lihat 2 menit sudah kita lalui teman-teman sudah tahu jawabannya sudah tahu siapa yang tahu Hai saya jawabannya salah nggak dapat hukuman Hai anggaran Hai terus kamu nomor satu apa gimana cara berdagang di Indonesia Hai gimana ini Hai Clearing ada jawaban lain Hai online ini terus Dating online Dating sama online Apa manfaat Pernikahan Apa manfaatnya Memperbanyak keturunan Agar memperbanyak keturunan Yang bagus ini biologis Ada yang yang beda Tidak ada Nomor tiga Sebutkan contoh Pendidikan di Indonesia Kedok pesantren Sampai juga Pendidikan di Indonesia Kemudian Ini setuju ya Setuju ya tadi Bagaimana cara Menciptakan ini Barangku Bandi 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 Anggapi Ayamum Beli dah? Setuju ya Kelima Sebutkan contoh pesanian di Indonesia Bayang Bayang Batik Harian Batik itu seni tulis ya Harian Apa ceritanya? Jai bong gitu Apa lagi? Rumah Rumah adat Rumah adat Bagusnya juga sih bagus Bagus Bo Terakhir Di negara Indonesia ini Dipimpin orang siapa Bagaimana? Bagaimana? Ini bukan politik dulu ya Ini dikimpin oleh siapa? Maksudnya Presiden Raja Presiden Presiden Terserah Kalian mau mendukung siapa Yang penting Pemimpin di Indonesia itu adalah Setuju semua? Setuju Ada yang Protes Jawabannya bukan itu Tujuh? Tujuh Apa maksudnya? Kalau maksudnya Saya berikan Tanyaannya gini Jawabannya benar atau enggak Itu nanti kita bahas Di slide selanjutnya Jadi bisa jadi nanti Pernikahan itu bukan begitu Bisa jadi nanti politik itu bukan Apa? Negara ini itu bukan Pernikahan itu bukan Pernikahan itu bukan Pernikahan itu Bisa jadi apa? Sebagai saat Di zaman sekarang itu Kita enggak tahu Jawabannya ya Di benar atau salah Kita akan lihat di Pernikahan Ya? Makasih Karena kita tadi Sudah membahas Di awal kan Tentang strategi darwah Islamdi Terus tadi Apa hubungannya sama Kasudeng Sama Dargang Apa sih? Di slide yang pertama Strategi darwah Islamdi Bisa dibaca Bisa dibaca Yang keras Yang di kotak Salah Salah Arti Yang di muat Dalam Kamu sebesar Berasa Indonesia Bila Rencana yang cermat Makanan yang terjadi Untuk mencapai Saksaian Khususnya Jadi strategi itu adalah Rencana Cipu Yang diatur oleh Seseorang Agar tujuannya Tercapai dengan Berhasil Atau dengan mudah Nah Disini kita membahas Dawah Islam Di Nusantara Antum Kalau main bulan Pakai strategi gak? Oke Ya ben Strategis Kalau gak Strategi bulan ini gak Ini masuk dawah Nah Ulangan terdahulu Ulangan terdahulu itu Menggunakan strategi Agar dawah Islam itu Bisa Bisa Masuk Atau bisa Diterima oleh Masyarakat Indonesia dengan mudah Jadi strategi Begitu Dari sini kita akan Membuka Stategi apa sih? Penasaran gak kalian? Penasaran Stategi apa sih? Pertama Sehingga Islam bisa Sampai sekarang Itu untuk apa nih? Degara Yang pertama Apa? Yang pertama Degang 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 itu Degang itu Degang itu Online Maksudnya Kalau strategi Degang digunakan oleh Para ulama ini Itu adalah Ketika Berada di pasar ketika berada di kegiatan jual-beli itu pasti berhadapan dengan banyak orang cuman satu orang emang jualan satu sama satu jualan bisa, tapi jualan itu pasti berbagai macam di sini tuh ulama menggunakannya untuk berda'wah jadi sambil dagang yuk beli baju ini sambil da'wah islam warga-warga Indonesia yang belum memasuki islam islam itu sambil berda'wah itu adalah saat ini pertama ketika memulai da'wah di jadi berbagai negeri dan negara timur-temur, jadi dulu pernah karena Indonesia ini yang yang banyak bahan jualnya jadi negara-negara lain itu datang untuk mengambil rempah dan sebagainya itu disambi untuk berda'wah oleh para-para kemudian strategi yang kedua kita lihat dulu nih contohnya begini ya di pasar ada perjualan sayur berjualan dagingnya nah itu dulu para ulama sambil berda'wah mungkin dia pakai hal yang tapi khas islam habis kegak'wah mengajak ke islam yang kedua apa? pernikahan siapa yang strateginya para ulama menggunakan pernikahan bingung salahnya jadi manfaatnya pernikahan apa? mengembang apa namanya? menghasilkan banyak pernikahan bagaimana soalnya? kan tadi habis jualan kalau umat muslim itu memang suka berbisnis karena suka berbisnis maka uangnya akan gimana? banyak kultur nah setelah itu akan banyak cewek cewek atau orang yang dari non muslim kan dulu kan masih sedikit muslimnya dia tertarik untuk bersama si corok itu yang punya bisnis si punya bisnisnya itu dia islam maka ketika mau aku tertarik sama kamu kata si cowok ini kamu harus islam dulu sebelum bersanding dengan ku maka disitu para ulama mengambil strategi ini menggunakan pernikahan yang mana itu harus mengislamkan dulu jadi ini dulu pada zaman banyak sepuluh itu jadi masih islam karena ingin menikah masih islam karena ingin menikah karena masih islam itu mudah ya tinggal apa ya? tinggal yang banyak sampai asyadullah jadi islam ya kak di jalan di jalan lupa ini adalah strategi situnya apa itu? ada pertanyaan? ini contohnya ke aneh sampai ini kacamata kan? sudah besar nanti doain aja ya begini ya katanya pengetah suami dan istri itu harus sama-sama islam tapi lanjut Strategi ketiga apa? Pendidikan Tadi sudah disebutkan Contoh pendidikan di Indonesia itu apa? Pendidikan SMP, SMA, SP, kuliah Nah Kenapa pendidikan adalah Karena Yang dipakai oleh ulama Seperti strategi itu Berdarah Kenapa? Karena ini adalah salah satu Strategi yang paling efektif Karena Dulu baru lama Bagaimana sih cara untuk menyebabkan Bagaimana dengan mudah Maka dibuatkan Dua Wardok Dulu bukan Pondok seperti ini Tapi dulu Masjid dulu TPA, TPN Halak-halak-halak Kerja seperti itu Untuk mengajikan Sampai sekarang Pendidikan itu bisa lebih Sudah lagi dengan adanya Kedok Kalau misalnya tren Itu berarti Dari zaman dahulu banget Jadi ulama itu Gimana sih Aku buat Sumber ilmu Sampai Zaman aku Zaman kedepannya Bisa terus Ada Salah satunya adalah Kedok Ada berapa ribu Berapa saat tren Berapa da'uannya Para ulama Sampai sekarang Berhasil ya Berhasil Sampai sekarang Atau dipondok Terima kasih Terima kasih Contohnya apa? Menjadikan Pondok Ini peserta sistem Dulu ya Mungkin ini Tempat pondoknya dulu Selama dulu tadi Sekarang sudah Pondok peserta yang dikontor Sekarang dikontor Kontor ini dari dulu Buat orang Sudah cabangnya banyak dimana-mana Tidak 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 Ini salah satu Bukti bahwa Strategi yang digunakan oleh Para ulama itu berhasil Sampai sekarang Kondok peserta yang masih dikontor Assalamualaikum Tidak Strategi selanjutnya apa? Tasaw Mungkin teman-teman Tasaw itu apa sih? Tasaw apa? Terima kasih Tidak 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 Maksudnya kita harus ya, tapi untuk menyediakan diri jiwa dalam selutuhnya, itu dengan mendekatan diri kita kepada obat, kita berdoa, kita obat, salah satunya program atau strategi yang digunakan oleh para pelangga adalah ketasauan. Jadi nanti ada halakoh majlis untuk meritesh jiwa kita, mungkin kita habis dari, apa namanya, baru buat dosa, terus memasuki halakoh, nah disitu para ulangan membuat strategi sebuah itu. Jadi di masjid ada tempat majlis piling, ada jikir salah sata, mungkin ada juga yang bertobat disitu dari atas dosa-dosanya, itu adalah salah satu status ini juga di para. Tampangnya, seberapa? Tampangnya, jadi dulu, para zaman dulu, ini buat bermasis ilmu, kalau sufis ini, itu ada salah satu adegan paling tadi seperti ini, tapi ini tidak diajarkan di asam kita. Karena, karena ini sebagian pendapat, ya boleh, sebagian pendapat juga tidak boleh, karena selalu berlindungan. Ini adalah dalam jalan zaman dahulu tadi, tentang sufis. Tapi kita ambil bahwa, lu lama, lu mengajarkan tentang majlis ilmu, berdiskusi, dan akhirnya, mulai sebagainya. Itu adalah strategi, salah satu strategi kepada pelanggan. Tidak. Apa yang terjadi tadi, yang pertama? Pertagaran. Kedua? Pertagaran. Pertagaran. Kedua? Pertagaran. Pertagaran. Kedua? Kedua? Pertagaran. Kedua? Pertagaran. Dan selanjutnya adalah? Ke? Senia. Tadi contoh senia di Indonesia apa? Bayang. Bayang. Tertit. Ters? Rumah. Rumah. Tarian. Apalagi? Gak berang terangas, enggak? Gak berang. Terus, kebatik, saya tulis hebat. Kebatik hanya di Indonesia. Nah. Yang melakukan darwah dalam pesenian itu, salah satunya adalah Wali. Wali Sam, losa satunya, siapa? Sunan paling jaga Jadi dia ahli dalam kewayanan Karena orang Indonesia itu suka seni Kalau ada kesenian, oh ini kewayang Arani Iya kan sih? Maka disitu Sunan paling jaga Dia, wah ini Cisutalah ini buat da'wah di sana Lalu kita buat Tentu, tapi kewayang Dan di dalamnya Disisitkan cerita-cerita Kisah-kisah Islam Maka disitu lah Akan terbangkit Mengenalkan kisah-kisah Islam Tapi kewayang Cinta juga Mereka tidak boleh melihat para teman-teman Kisah-kisah Kisah-kisah Islam Tentu Satunya Salah satunya juga Selain kewayangannya Pasid jalan juga itu Gila Masih yang dia Yang dipakai Masih kemanitur ulama gitu ya Pasid jalan Soalnya Ini soal satu Kalau seni-an ya Tapi ini juga Apa namanya? Hai kurang mencari minta Islam Hai yang mencari jalan-jalan Hai tentu Hai lanjut selanjutnya maka politik Hai 2024 ini nomor berapa dulu satu nah kenapa bisa sih politiknya digunakan sebagai strategi dakwah Islam di Indonesia ya kenapa bisa dibaca yang keras pasti di maluku dan seluruh siswa dan kebanyakan rakyat maksud Islam kerajaannya maksud Islam terlebih dahulu Hai lagi di zaman dahulu kan dulu belum ada presiden kayaknya ya dulu masih ada kerajaan-kerajaan dipimpin sama ajal nah ulama melihat ini adalah peluang gitu untuk berda'wah Hai dengan sarangat Hai yang tahu kayak Nabi Musa itu jatuhnya berkiraun di darwais nah ini peluang ada kerajaan-kerajaan dijawahi raja Hai raja yaitu penyakaman yang sehingga menyembah sama Allah tahu dan sebagainya Hai raja 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 tersebut Islam kemudian rakyatnya jatuh raja itu Islam kenapa begitu bahaya rakyatnya masuk Islam ini adalah salah satu saat yang sangat hebat yang digunakan oleh raja 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 Islam menyeselman ribuan warga raja itu raja raja yang berbicara yang berbicara itu kenapa politik bisa dibenarkan apa namanya sisi tidak bang ada tadi satu raja berbicara berbicara Islam semuanya seorang kayak apa satu bayung satu bayung beberapa pulau terlampaui jadi pakai tahu satu gini pun langsung pulau itu langsung ketewaan jadi ambil satu semuanya kena itu adalah satu politik yang diambil oleh para Edom selesai dari dari ke-6 apa namanya ke-6 saat ini ada pertanyaan sudah paham ya paham kalau paham tapi tidak ada pertanyaan tapi saya ingin tahu ingin ditanya siapa yang bisa mengimpulkan dari apa yang saya tanya apa kesimpulannya kesimpulan dari bahagian ini adalah cara dakwah Islam di Nusantara dahulu mengapaatkan dengan strategi yang pertama yaitu perdagangan pernikahan yang pertama perdagangan yang kedua pernikahan yang ketiga pendidikan yang keempat tasawuf yang kelima kesenian yang keempat kenal politik terima kasih terima kasih terima kasih ketua yang kelima ketiga 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 selamat yang kelima dan yang kelima yang kelima dan kami ya kalau kalau paham kalau paham saya kasih pertanyaan Sebelum kita menutup Pelajaran pada hari ini Sertai hadiah lagi Ini terserah Yang bisa jawab Pasti hadiah Siap Pertanyaannya Solusi Tanyaannya Bagaimana Politik Kok bisa menjadi Satu dunia bahwa Islam di Indonesia Jelaskan Manju-manju sini Bagaimana Bagaimana Para orang-orang yang bisa terjauh Mereka para pemimpin-pemimpin Masuk Islam Karena para pemimpin Masuk Islam Masuk Islam Dan Kita Sudah Sudah kena ya? Sudah Sudah kena ya? Sudah kena ya? Sudah kena ya? Sudah kena ya? Sebelum terbukul, pesan, terus siap belajar secara khususnya Karena kalau kalian punya pandangan sejarah, pandangan atau pemikiran antung bisa luas Jadi, saran ustad atau masukan ustad, kalian jangan bosen-bosen belajar Jangan lupa juga menggunakan waktu sebaik mungkin sehingga pelakuran antung itu tidak sia-sia Satu satunya dengan belajar Nonton Youtube, jangan lupa tentang sejarah Terus nonton film tentang sejarah, bagus ada tentang konstapi novel Siap ya, gunakan waktu sebaik mungkin Baik, kita tutup dengan membaca doa kakumatis dan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sub indo by broth3rmax